Saudara mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali diperiksa sebagai saksi oleh penyidik gabungan Polda, Metro Jaya, dan Baris Krim Polri terkait kasus dugaan peberasan oleh mantan Ketua KPK Firly Bahuri. Syahrul Yassin Limpo diperiksa dalam kasus dugaan peberasan oleh mantan Ketua KPK Firly Bahuri kamis kemarin. Penyidik memeriksa Syahrul selama kurang lebih 13 jam. Setelah diperiksa, Syahrul tak banyak memberikan pernyataan dan hanya menyatakan sudah memberikan semua jawaban yang ditanyakan penyidik. Dalam kasus ini, Firly telah ditetapkan sebagai tersangka peberasan atau gratifikasi atas penanganan permasalahan hukum di Kementan tahun 2020 hingga 2023. Sampai malam-malam terima kasih banyak. Saya kira apa yang diminta oleh penyidik dan lain-lain saya sudah sampaikan dan sampai tengah malam ini. Saya kira ini pemukan pemeriksaan yang pertama, ini untuk kesiang, kesekian kalinya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.